Saya anak pertama, dan keluarga besar saya semuanya adalah Islam. Saya panggil guru ngaji untuk mengajar ngaji. Saya melihat, saya merasakan di dalam Islamnya kejenuhan. Kejenuhan yang jenuh-jenuh sekali. Seperti monoton gitu, itu-itu aja, begitu-begitu aja, begitu-begitu aja. Jadi, saya juga gak begitu, saya juga bertanya-tanya, kenapa saya kok harus, harus apalin ini gitu ya. Waktu saya guru ngaji itu datang ke rumah, saya bertanya gitu, Bu, kalau saya berpuasa, boleh gak saya misalnya saya sikat gigi? Dia bilang, oh kamu tidak boleh sikat gigi kalau puasa, nanti airnya ketelan. Kalau ketelan kamu patal puasanya gitu ya. Nah, terus di lain pihak, kalau saya nanya sama nenek saya, sama oma saya, dia bilang katanya, oh sikat gigi aja kalau gak sikat gigi kan seharian kamu nanti, emang masa mau bau-bauan gitu kan? Nah, terus, jadi saya bingung ya, mana yang harus saya, mana yang harus saya, saya apa, saya ikutin gitu ya saya. Jadi, setelah itu banyak sekali yang menurut saya tuh gak make sense ya. Seperti contohnya kalau kita period ya, period itu menstruation, itu gak boleh sembahyang ya. Kenapa gitu loh ya, saya jadi bingung. Kenapa kok gak boleh gitu kan? Kita kan juga, maksudnya saya kan bisa, sebenarnya saya kan anak, saya kan maksudnya, saya belum tahu anak Tuhan waktu itu. Maksud saya, saya kan orang, saya kan, Tuhan kan ciptain kita gitu loh. Kenapa ini kok dibedain gitu loh, yang perempuan harus begini, yang laki-laki harus begini gitu ya. Perbedaannya tuh apa? Kayaknya tuh di Islam itu perbedaannya sangat besar sekali ya, sangat besar sekali ya. Yang seperti sholat itu harus dipisahin kayak gitu-gitu ya. Itu tuh besar sekali, kalau kesenggol nanti batal. Jadi menurut saya tuh, saya merasa saya capek gitu loh. Dan saya jujur aja, saya gak bisa melakukan ritual yang serumit itu. Ada suara satu, suara dua, suara tiga, kayak gitu-gitu ya. Saya dengerinnya, disitu saya udah simpatik dengan Tuhan Yesus ya. Saya udah mulai rasa, inilah tempat saya gitu loh. Inilah, saya pengen gitu loh, kesini gitu. Tapi gimana caranya kan gitu ya, pada saat itu saya gak tahu gimana caranya saya untuk pindah agama gitu kan. Nah, karena kan keluarga besar saya kan Islam ya, jadi mungkin nenek saya akan marah sama saya, kakek saya akan marah sama saya gitu. Terus keluarga saya mungkin akan marah sama saya. Jadi susah banget. Kadang-kadang saya minta sama Tuhan sesuatu, tapi Tuhan gak jawab-jawab gitu loh. Sepertinya jauh sekali Tuhan gitu, gimana sih caranya gitu ya. Saya pikir saya dekat dengan Tuhan dengan berhijab ya, berjilbab. Waktu itu saya siang-siang saya mau berjilbab. Saya bilang besok saya akan berjilbab. Tapi saya hari ini mau berdoa dulu gitu, sembayang dulu nih. Ngomong dulu nih sama Tuhan gitu ya. Ini gak yang dikehendaki Tuhan gitu. Nah, pada saat sholat, mau sholat Jumat, tapi pada saat mau sholat Jumat itu saya ternyata tiba-tiba gak tahu kenapa. Bahwa, saya disuruh, eh di dalam hati saya gitu, saya disuruh baca Alkitab. Suaranya cuma gitu doang, gak ada suara yang lain-lain, tapi baca Alkitab. Alkitab itu, saya ambil Alkitab itu, saya masuk ke kamar, saya baca buku di situ, sambil tengkurep, saya baca. Wah, bagus banget. Saya baca Matius, ya cara berdoa. Oh, cara berdoanya begini. Akhirnya saya baca-baca terus, saya baca terus. Akhirnya saya nangis, sepertinya nangis yang aneh ya, kok saya bisa nangis ya. Saya bilang gitu ya, terus saya bisa nangis ya, sampai saya gini-gini. Oh, wow, bagus banget ini buku ya. Saya gak pernah baca buku di dalam hidup saya nih, buku secantik ini, sebagus ini, saya gak pernah bacanya. Dan sampai saat ini, saya tidak pernah colek buku yang lain, selain Alkitab. Sampai saat ini, hanya satu di dalam hidup saya, hanya Alkitab. Hanya satu udah titik, dan itu aja. Karena itulah sumber kehidupan kita ya. Nah, terus pada saat itu saya langsung sholat. Tapi saya bimbang gitu loh ya, dengan kebimbangan saya gak Allahu Akbar, gak begitu saya. Saya langsung duduk aja gitu di sejadah. Saya duduk aja di situ, saya bengong, saya bengong, saya diem. Saya bilang gini sama Tuhan, saya cuman ngomong aja sama Tuhan gitu. Saya ngomong langsung, karena di situ kan di Alkitab ada tulisan Tuhan Yesus ya. Ada tulisan, ada namanya Yesus. Jadi saya bilang, Yesus, jika engkau benar-benar Tuhan, kasih tau aku dong. Aku seperti temen aja gitu ngomongnya. Kasih tau aku dong. Sebenernya aku sih memuja siapa gitu loh. Memuja Allah atau memuja Yesus. Yang mana yang benar nih? Aku harus ke Islam atau ke Kristen ya? Aku bilang gitu. Yang mana? Saya bingung. Saya bingung, tetapi pada saat saya ngomong Yesus, pada saat saya ngomong Yesus gitu ya. Itu tuh pada saat saya ngomong itu, seperti ada yang keluar nih, batu nih. Seperti ada beban berat. Gak tau seperti rasanya kok, plung gitu loh. Seperti meluap, keluar gitu. Itu saya gak tau itu apa. Mungkin itu setan ya. Iya mungkin itu seperti keluar gitu ya. Saya terus merasa, tenang, damai gitu ya. Terus saya berdoa. Tapi saya masih rasa ada keraguan ya. Sedikit gitu ya. Terus ya, gak tau tiba-tiba ada suara di hati saya ya. Kepastian, suara dan kepastian. Itu kepastian. Sepertinya saya tuh harus ke situ gitu loh. Saya harus ke situ. Seperti kalian ya. Kalian kalau misalnya ada sesuatu seperti perasaan gitu. Kamu harus ke sini, harus ke situ. Kan kamu punya merasakan kan. Gimana rasanya kan. Kamu diharuskan untuk ke situ gitu ya. Tetapi pada saat ini saya diharuskan untuk pergi ke gereja. Pada saat itu. Saya bilang, kok saya mau ke gereja ya. Saya harus ke gereja besok gitu ya. Saya langsung, tiba-tiba saya punya pikiran begitu. Saya kayaknya harus ke gereja besok. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Selalu baru dalam hidup kita. Setiap hari firmannya selalu datang menegukan dan mengkokohkan kita. Sudaraku yang terkasih dalam Tuhan bagaimana kabar sudara hari ini. Kami berdoa sudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kali ini kami ingin membagikan sebuah tayangan kesaksian yang luar biasa. Bagaimana seseorang mencintai dan mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Kalau sudara dengar kesaksiannya maka ini akan menimbulkan kecemburuan rohani. Ya kalau orang ini saja bisa ya bisa secinta itu kepada Tuhan. Tapi kenapa terkadang kekristenan yang sejak lahir sudah menjadi kristen. Tetapi tidak memiliki rasa cinta seperti mereka yang baru mengenal Kristus. Setelah mereka melewati begitu banyak hal. Sudaraku yang terkasih. Lihatlah cara Tuhan sedang bekerja di hari-hari ini. Tuhan sedang menyelamatkan begitu banyak orang. Ada banyak orang yang terkadang sulit untuk kita pahami kok bisa mereka terima Yesus sebagai Tuhan. Kok bisa mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tapi itulah pekerjaan Tuhan di hari-hari ini ya. Tuhan sedang bekerja dengan hebat. Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa hari-hari ini. Untuk memenangkan banyak-banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan lengah. Jangan biarkan kakimu diam. Teruslah berjalan untuk memberitakan Injil. Mungkin sudah bertanya bagaimana saya bisa memberitakan Injil. Maka saya kasih tahu jawabannya. Sudah dapat memberitakan Injil dengan cara apapun. Engkau dapat menyampaikan lewat media sosial. Engkau hanya perlu duduk di rumah. Dan dapat berbicara untuk memberkati orang lain. Engkau juga dapat menguatkan mereka yang lemah. Engkau juga dapat memberikan harapan-harapan mereka. Kepada mereka yang putus harapan. Sudah aku ladang sudah menguning. Banyak sekali tuayan yang telah tersedia. Tetapi sebagaimana Alkitab berkata penuai-penuainya sedikit. Karena itu mari kita mau menuai. Sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan talenta. Sesuai dengan apa saja yang sudah punyai. Yang sudah bisa pakai untuk melayani Tuhan. Ada orang yang tak bisa berbicara. Menyampaikan firman Tuhan yang saya maksud. Tapi Tuhan pakai dia dengan cara yang lain. Ada orang yang tidak malu untuk berbicara. Tapi Tuhan pakai dia dengan cara yang lain. Ada orang yang tidak fasi untuk berdoa. Tidak tahu cara berdoa yang baik menurut manusia. Tapi Tuhan pakai mereka dengan cara-cara yang lain. Ada orang yang semuanya tidak tahu. Tapi dia punya sesuatu yang dia dapat bagikan. Untuk bisa membantu pekerjaan Tuhan. Pekabaran-pekabaran Injil. Ada orang yang mungkin sakit karena keterbatasan fisik. Mereka tak bisa untuk memberitakan Injil dengan luasa. Tapi Tuhan punya cara. Ladang Tuhan itu terbuka begitu lebar, luas, dan banyak. Mereka dapat berbicara di media-media sosial dan lain-lain. Saudaraku, jangan biarkan engkau diam. Mari bersama-sama dengan kami untuk terus-terus memberitakan Injil. Membagikan pelayanan-pelayanan rohani. Membagikan kabar-kabar baik kepada seluruh makhluk hidup. Supaya mereka percaya kepada Yesus. Mereka bertobat, baptis, dan sungguh-sungguh mengikuti dia. Daraku, kali ini saudara akan mendengarkan bersama-sama kami sebuah kesaksian yang luar biasa. Dari seorang wanita yang bertemu Yesus pada waktu dia sedang berdoa menurut keyakinan agamanya. Sebelum saudara akan menyaksikan, saya informasikan kepada saudara. Bagi bapak ibu yang ingin membantu pembangunan gedung gereja di kota kami. Bapak ibu dapat menyalurkan bantuannya lewat nomor kening yang terterah di atas ini. Tuhan kiranya memberkati setiap persembahan dan bantuan saudara. Saudara, kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Halo teman-teman semua yang ada di Indonesia, di Amerika, di seluruh dunia yang nontonin aku. Nama saya Katelia Retiana, tapi panggil aja Kety. Karena nama saya itu panjang banget. Latar belakang saya, saya tiga bersaudara. Saya anak pertama. Saya anak pertama. Dan keluarga besar saya semuanya adalah Islam. Semuanya pada mulanya adalah Islam semuanya. Saya dibesarkan secara Islam, tetapi Islamnya bukan Islam yang fanatik. Islam yang liberal. Nah, terus mama dan papa saya pada saat saya umur sekitar tiga tahun atau empat tahun, mama dan papa saya itu berpisah. Mereka bercerai. Dan mama saya menikah lagi dengan pria keturunan menado beragama Kristen. Jadi mama saya otomatis masuk Kristen. Tetapi pada saat mama saya masuk Kristen, saya tuh gak tiba-tiba masuk Kristen. Enggak. Karena mama saya kan gak memaksakan. Dan gak pernah sama sekali bicara tentang Tuhan Yesus kepada saya. Gak pernah. Nah, jadi singkat cerita saya sudah meranjak sekolah menengah ya, SMP. Pada saat itu, mama saya masukin saya di sekolah PSKD. Persatuan Sekolah Kristen Jakarta ya. Nah, pada saat saya masuk di sekolah Kristen, mama saya gak suruh saya untuk pindah agama ya. Tetapi mama saya support saya. Jadi mama saya panggil guru ngaji untuk mengajar ngaji ya setelah pulang sekolah. Jadi, saya di sekolah belajar tentang Kristen. Saya bernyanyi, memuji Tuhan Yesus. Saya berdoa, ikutin semuanya. Terus pulang-pulang juga saya harus mengaji. Saya harus belajar alih bak, bak, sak, lak, dit. Nah, terus setelah itu, saya melihat, saya merasakan di dalam Islam ya. kejenuhan, kejenuhan yang jenuh-jenuh sekali. Seperti monoton gitu, itu-itu aja, begitu-begitu aja, begitu-begitu aja gitu ya. Jadi, saya juga gak begitu, saya juga bertanya-tanya, kenapa saya kok harus, harus apalin ini gitu ya. Nah, waktu saya guru ngaji itu datang ke rumah, saya bertanya gitu, Bu, kalau saya berpuasa, boleh gak saya misalnya saya sikat gigi? Dia bilang, oh kamu tidak boleh sikat gigi. Kalau puasa, nanti airnya ketelan. Kalau ketelan, kamu patal puasanya gitu ya. Nah, terus di lain pihak, kalau saya nanya sama nenek saya, sama oma saya, dia bilang, katanya, oh sikat gigi aja, kalau gak sikat gigi kan seharian kamu nanti, emang masa mau bau-bauan gitu kan. Nah, terus, jadi saya bingung ya, mana yang harus saya, mana yang harus saya, saya apa, saya ikutin gitu ya, saya. Jadi, setelah itu, banyak sekali, yang menurut saya tuh gak make sense ya. Seperti contohnya kalau kita period ya, period itu menstruation, itu gak boleh sembahyang ya. Kenapa gitu loh ya, saya jadi bingung. Kenapa kok gak boleh gitu kan. Kita kan juga, maksudnya saya kan bisa, sebenarnya saya kan anak, saya kan maksud, bukan gitu, saya belum tahu anak Tuhan waktu itu. Maksud saya, saya kan orang, saya kan, Tuhan kan ciptain kita gitu loh. Kenapa ini kok dibedain gitu loh, yang perempuan harus begini, yang laki-laki harus begini gitu ya. Perbedaannya tuh apa? Kayaknya tuh di Islam itu perbedaannya sangat besar sekali ya, sangat besar sekali ya. Yang seperti sholat itu harus dipisahin, kayak gitu-gitu ya. Itu tuh besar sekali, kalau kesenggol nanti batal. Jadi menurut saya tuh, saya merasa saya capek gitu loh. Dan saya jujur aja, saya nggak bisa melakukan ritual yang serumit itu. Karena di dalam prinsip saya ya, karakter saya adalah, saya orangnya tuh cepat gitu loh. Apa bukannya, saya orangnya suka yang simple-simple, yang, yang, yang apa ya, yang simple, terus yang, berbobot lah gitu ya istilahnya. Jadi nggak banyak bertele-tele gitu ya. Terus masalah wudu juga ya, kalau saya mau sholat, saya harus wudu dulu gitu. Kalau nggak wudu, ya saya nggak bisa sholat gitu loh. Jadi menurut saya, saya tidak bisa menjalani itu gitu loh. Nah, pada saat saya SMP, di sekolah, saya tuh merasa having fun banget. Saya tuh merasa, seneng banget saya gitu, punya teman-teman tuh yang semuanya baik. Nggak ada yang bully saya, dan nggak ada bully-bullian di situ. Dan mereka tuh, mereka tuh, fokus banget. Waktu mereka memuji Tuhan, di sekolah kan ada di aula. Kita kalau memuji Tuhan tuh, kita semuanya pergi ke aula. Pada saat di aula tuh, kita ada suara satu, suara dua, suara tiga, kayak gitu-gitu ya. Saya dengerinnya, saya disitu, saya udah simpatik dengan Tuhan Yesus ya. Saya udah mulai rasa, inilah tempat saya gitu loh. Inilah, saya pengen gitu loh, kesini gitu. Tapi gimana caranya kan gitu ya, pada saat itu, saya nggak tahu gimana caranya saya, untuk pindah agama gitu kan. Nah, karena kan keluarga besar saya kan Islam, ya jadi, mungkin nenek saya akan marah sama saya, kakek saya akan marah sama saya gitu. Terus, keluarga saya mungkin akan marah sama saya. Nah, tapi, pada satu saat, saya nih, rasa jenuh yang ber, yang sangat-sangat jenuh, terus saya juga pengen, ada perubahan di dalam diri saya. Saya mau ada perubahan gitu loh. Perubahan yang, saya tuh seperti orang yang, seperti orang yang nggak beragama jadinya, bener nggak? Jadi, karena saya tuh orangnya, Islam, tapi tidak menjalankan Islam gitu loh. Saya Islam, tapi tidak menjalankan lima waktu, puasa juga, kadang-kadang, sama saya, karena keluarga saya juga nggak, kamu harus puasa ya, tiap bulan gitu, enggak ya. Jadi, saya tuh seperti, nggak ngapa-ngapain kan, jadi kadang-kadang saya sholat, kadang-kadang enggak gitu ya, terserah saya aja gitu. Saya seperti kayak begitu, jadi akhirnya saya, mau dekat sama Tuhan. Saya waktu itu saat, pada saat itu saya merasa, kok Tuhan kok jauh banget ya, sepertinya ada di sana, di langit-langit sana, yang saya nggak bisa lihat dia gitu loh. Jauh banget ya, terus kalau ada, kalau ada pertanyaan, kalau ada keinginan sesuatu, saya nggak bisa, saya nggak bisa bertanya sama Tuhan gitu. Saya nggak bisa meminta sama Tuhan. Jadi susah banget. Kadang-kadang saya minta sama Tuhan sesuatu, tapi Tuhan nggak jawab-jawab gitu loh. Sepertinya jauh sekali Tuhan gitu, gimana sih caranya gitu ya. Nah, pada saat kebimbangan kayak gitu, saya pengen banget dekat sama Tuhan. Mungkin dengan cara ini, saya pikir ya, karena manusia pikir seperti itu, dengan caranya sendiri ya. Saya pikir saya dekat dengan Tuhan, dengan berhijab ya, berjilbab. Waktu itu saya, siang-siang saya mau berjilbab. Saya bilang besok saya akan berjilbab. Tapi saya hari ini mau berdoa dulu gitu, sembayang dulu nih. Ngomong dulu nih sama Tuhan gitu ya. Ini nggak yang dikehendaki Tuhan gitu. Nah, pada saat sholat, mau sholat Jumat, tapi pada saat mau sholat Jumat itu, saya ternyata tiba-tiba, nggak tahu kenapa, saya disuruh, eh, di dalam hati saya gitu, saya disuruh, baca Alkitab. Suaranya cuma gitu doang, nggak ada suara yang lain-lain, tapi baca Alkitab. Kayak gitu doang. Jadi saya tiba-tiba langsung, pake mau kena, saya lagi pake mau kena, terus saya keluar kamar saya, terus langsung bilang ke mama saya, mah, Alkitabnya di mana? Mama saya kaget, kok kamu mau baca Alkitab? Ya mau aja, mau lihat aja, mau baca-baca, kan nggak ada salahnya baca. Namanya belajar ya. Ya, ya, kamu harus belajar, kata mama saya gitu. Ya belajar aja, nggak berdosa, belajar. Itu kan sama dengan buku-buku yang lain, mama saya bilang gitu. Oh iya bener juga. Jadi, saya ambil lah buku Alkitab itu, saya ambil Alkitab itu, saya masuk ke kamar, saya baca buku di situ, sambil tengkurep, saya baca, wah, bagus banget, saya baca Matius, ya, cara berdoa. Oh, cara berdoanya begini. Akhirnya saya baca-baca terus, saya baca terus. Akhirnya saya nangis, sepertinya nangis yang aneh ya, kok saya bisa nangis ya, bilang gitu ya, saya bisa nangis ya, sampai saya gini-gini. Oh, wow, bagus banget ini buku ya. Saya nggak pernah baca buku di dalam hidup saya nih, buku secantik ini, sebagus ini, saya nggak pernah bacanya. Dan sampai saat ini, saya tidak pernah colek buku yang lain, selain Alkitab. Sampai saat ini. Hanya satu di dalam hidup saya, hanya Alkitab, hanya satu udah titik, itu aja. Karena itulah sumber kehidupan kita ya. Nah, terus, pada saat itu, saya langsung sholat. Tapi saya bimbang gitu loh ya. Dengan kebimbangan, saya nggak, nggak Allah, nggak begitu saya. Saya langsung duduk aja gitu di sejadah. Saya duduk aja di situ. Saya bengong, saya bengong, saya diem, saya bilang gini sama Tuhan. Saya cuma ngomong aja sama Tuhan gitu. Saya ngomong langsung, karena di situ kan di Alkitab ada tulisan Tuhan Yesus ya. Ada tulisan, ada namanya Yesus. Jadi saya bilang, Yesus, jika engkau benar-benar Tuhan, kasih tahu aku dong. Aku seperti teman aja gitu ngomongnya. Kasih tahu aku dong. sebenarnya aku sih memuja siapa gitu loh. Memuja Allah atau memuja Yesus. Yang mana yang benar nih? Aku harus ke Islam atau ke Kristen ya? Aku bilang gitu. Yang mana? Saya bingung. Saya bingung, tetapi pas pada saat saya ngomong Yesus, pada saat saya ngomong Yesus, gitu ya, itu tuh pada saat saya ngomong itu seperti ada yang keluar nih, batu nih, seperti ada beban berat. enggak tahu seperti rasanya kok blum gitu loh. Seperti meluap, keluar gitu. Itu saya enggak tahu itu apa. Mungkin itu setan ya. Iya mungkin itu itu. Seperti keluar gitu ya. Saya terus merasa tenang, damai gitu ya. Terus saya berdoa. Tapi saya masih rasa ada keraguan ya. Sedikit gitu ya. Terus ya, enggak tahu tiba-tiba ada suara di hati saya ya. Kepastian, suara dan kepastian. Itu kepastian. Sepertinya saya tuh harus ke situ gitu loh. Saya harus ke situ. Seperti kalian ya, kalian kalau misalnya ada sesuatu seperti perasaan gitu. Kamu harus kamu harus ke sini, harus ke situ. Kan kamu punya merasakan kan gimana rasanya kan. Kamu diharuskan untuk ke situ. gitu ya. Tetapi pada saat ini saya diharuskan untuk pergi ke gereja. Pada saat itu. Saya bilang, kok saya mau ke gereja ya. Saya harus ke gereja besok gitu ya. Saya langsung tiba-tiba saya punya pikiran begitu. Saya kayaknya harus ke gereja besok. Nah, pas ke gereja besoknya hari Sabtu. Karena pada saat itu hari Jumat, hari Sabtu saya ke gereja. Saya naik mikrolet. Pada saat itu sendirian, saya enggak ngomong sama mama bahwa saya mau ke gereja. Saya mau masuk Kristen. Saya tidak bicara dengan siapapun karena tidak ada siapapun yang yang bicara tentang Tuhan Yesus di kuping saya. Tidak pernah ada ya. Hanya di sekolah saja ya. Dan pada saat itu saya ke gereja. Saya ketok pintunya karena saya lihat banyak juga mobil-mobil ya. Sekalipun pintunya tertutup. Saya ketok pintunya ada seorang yang buka terus bilang selamat siang, selamat pagi bu. gitu kan. Saya bilang iya pak saya saya ketip pak saya mau masuk Kristen. Dia bilang ibu enggak segampang itu masuk Kristen jadi ibu harus katekasasi setahun harus belajar Alkitab setahun. Saya bilang wah saya senang ya karena saya kan bisa belajar ya. Saya belajar mengetahui ya. Jadi kalau buat saya senang saya senang belajar di dalam hidup saya saya senang belajar. Bebelajar hal-hal yang baru saya senang. selama itu baik ya. Kalau yang buruk-buruk saya jauh-jauh deh ya. Nah terus saya belajar itu saya ikutin semuanya terus saya senang saya ketemu teman-teman baru walaupun teman-teman saya udah tahu karena saya pada saat saya di Islam saya itu remaja masjid. Saya itu remaja masjid. jadi ketua remaja masjidnya itu tahu bahwa saya mau masuk Kristen dan saya pergi ke gereja gitu loh ya. Nah dia memusuhi saya dan semuanya itu ya teman-teman seluruhnya tiba-tiba sunyi sunyi gitu senyap tiba-tiba gak pernah ketemu saya gitu tiba-tiba hilang ya hilang mereka hilang gitu gak tahu nah tiba-tiba udah gitu saya bilang mati satu tumbuh seribu lah aku bilang gitu saya tidak peduli yang penting saya mau tahu nih tentang Tuhan nih ya karena saya mau mau dekat sama Tuhan ya oh ya saya lupa waktu saya berdoa di sejadah itu saya bilang begini sama Tuhan Tuhan saya ini mau 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 pakai mau pakai jilbab ya kan terus tiba-tiba kan saya disuruh ambil akitab nah terus saya ngomong lagi sama Tuhan nih kembali lagi kan ke situ ke ke sejadah saya terus saya bilang gini saya mau eh gak saya Tuhan Tuhan kan yang menciptakan saya saya bilang saya gak mau hidup saya sia-sia dan mati saya sia-sia tunjukin saya Tuhan yang benar yang mana itu aja tuh yang saya yang saya omongin ke Tuhan tuh pada saat itu terus lah tiba-tiba ke gereja itu nah udah ke gereja itu saya lah saya ke ikutin katekasasi terus saya dibaptis dibaptis pun mama dan papa saya tidak datang saudara-saudara tidak datang dan saya tidak tidak juga saya gubris juga saya saya orangnya tuh mandiri ya saya dari kecil mandiri saya gak terlalu bergantung sama orang gitu jadi kalau saya mau maju saya maju sendiri gak perlu saya berat di oh karena orang tua saya begini saya harus begini gitu enggak oh karena orang tua saya begini saya begini enggak saya mau hidup saya ini pribadi saya ini prinsip namanya saya punya prinsip saya mau hidup saya tidak sia-sia dan mati saya juga tidak sia-sia gitu ya saya gak mau nanti saya matinya tuh kemana ya terus masih dipertanyakan dan kemana saya sia-sia gitu ya percuma saya bilang sama Tuhan percuma Tuhan menghidupkan saya kalau untuk kesia-siaan saya bilang begitu sama Tuhan jadi Tuhan harus tanggung jawab dengan kehidupan saya dan seluruhnya kehidupan saya gitu jadi saya punya prinsip saya gak mau ikut-ikutan orang nah makanya pada saat saya masuk Kristen saya tuh gak ikut-ikut orang saya gak ikut-ikut mama saya saya gak ikut siapa-siapa dan pada saat saya dibaptis saya senang banget ya saya saya merasa wow saya semakin dekat sama Tuhan begitu saya dibaptis Tuhan mulai memunculin ini mujizat-mujizat saya ya mujizat saya disenangi banyak orang teman-teman saya semang sama saya banyak mereka datang ya teman-teman datang kita saya banyak bersahabat saya punya sahabat banyak ya dan saya masa muda saya luar biasa luar masa muda saya tuh menyenangkan sekali ya saya puas dengan masa muda saya saya pergi ke gereja saya ikut pelayanan saya ikut juga saya ikut apa namanya tuh doa semalaman suntuk jadi dari jam 9 sampai jam 5 pagi saya ikutin jadi saya bergaul dengan orang-orang Kristen pada saat itu dan itu tuh membuat saya bahagia ya senang ya karena mereka gak gak banyak apa ya gak banyak berbicara yang buruk gitu ya kita saling menguatkan gitu pada saat itu karena mereka tahu saya latar belakangnya kan Islam ya nah setelah itu kasih Tuhan saya rasakan ya nah pada saat saya merasakan kasih Tuhan tiba-tiba saya umurnya udah 30 tahun ya terlalu enjoy menjadi single akhirnya saya memutuskan saya bilang sama Tuhan sudah saatnya Tuhan saya memiliki suami jadi kalau saya tidak kalau saya tidak minta Tuhan itu gak kasih saya tapi kalau saya minta Tuhan kasih saya jadi pada saat saya single saya gak pernah minta untuk menikah saya minta yang lain-lain ya yang lain-lain saya biasanya nginjilin pada saat itu nginjilin orang kebanyakan dan banyak yang masuk juga masuk Kristen banyak teman-teman saya yang Islam-Islam nah terus saya enjoy nginjilin saya enjoy sekali bergaul dengan teman-teman yang Islam maupun yang Kristen yang Buddha yang segala macem saya bergaul dan saya menginjili Tuhan Yesus akhirnya saya lupa bahwa saya tuh udah umur 30 tahun ya yang lainnya saya hanya datang aja ke perkawinan mereka tapi saya gak pernah menikah gimana nih akhirnya saya minta sama Tuhan Tuhan udah waktunya saya menikah saya ada tiga permintaan saya saya bilang sama Tuhan Tuhan saya mau suami yang mencintai engkau itu yang pertama kedua suami yang mencintai keluarga dan ketiga baru mencintai saya saya gak mau egois akhirnya saya dikasih lah itu dikasih dikasih itu semua sama Tuhan karena saya pikir kalau suami yang sudah mencintai Tuhan dia pasti mencintai keluarga saya dia juga pasti lebih juga mencintai saya dan pasti akan bertanggung jawab kepada saya karena dia takut akan Tuhan ya kan itu prinsip ya namanya itu itu pegangan saya itu saya bilang sama Tuhan pokoknya apa-apa saya maunya sama Tuhan karena pada saat saya menikah itu juga saya serahkan juga ke Tuhan nah saya mintakan suami seperti itu Tuhan kasih ya udah gitu saya bilang sama Tuhan Tuhan karena Tuhan kasih suami yang seperti yang saya inginkan jadi saya mau menikah di rumah Tuhan ya akhirnya saya menikah di gereja sangat sederhana saya gak mau pesta-pesta karena pesta ini saya tujukan hanya untuk Tuhan bukan untuk orang-orang yang datang bukan untuk saya gak berharap gitu loh saya juga pada saat itu saya juga gak berharap apapun dari mereka yang datang gitu kecuali doa ya doa aja yang saya harapin nah uniknya pada saat saya menikah itu saya gak punya saya bilang kamu butuh gak ini pundi-pundi ini yang suka kasih-kasih duit saya bilang gak perlu gak perlu gak usah kasih itu gak usah biarin aja gak apa-apa mereka datang aja gitu kan tapi keluarga saya itu bilang udah taruhin aja situ kalau gitu saya lucu ya udahlah terserah lah saya gitu ya saya sih gak mikirin kayak gitu-gitu ya terus karena saya fokusnya tuh ke Tuhan ya saya serahin ke Tuhan gitu loh wow amazing God amazing God saya dapet suami yang luar biasa seperti malaikat baiknya ya dari suami saya saya growing faith ya saya punya faith yang ditambah lagi lebih lagi karena suami saya tuh kalau berdoa dia tidak perlu melihat hasilnya ya dia bilang dia langsung bilang terima kasih Tuhan atas mobil yang bagus contohnya contohnya padahal mobilnya gak ada gitu tapi suami saya bilangnya gitu terima kasih Tuhan atas mobil yang bagus terima kasih Tuhan atas ini atas itu ya gitu dari situ saya menilai gitu terus suami saya bilang kamu harus dibapti selam nah pada saat saya menikah habis menikah saya kan ke Amerika pas saya ke Amerika saya saya ke Amerika terus saya melihat suami saya perkembangannya lebih bagus lagi faithnya bagus ya terus akhirnya imannya tingkat imannya itu tinggi suami saya terus tiba-tiba saya dia suruh saya untuk bapti selam terus dia kasih ayatnya ke saya mana coba lihat ayatnya tentang bapti selam saya lihat oh iya ya saya berpikir begini kalau Tuhan Yesus dibapti selam kita harus mengikuti Tuhan Yesus untuk bapti selam saya bilang gitu saya akan ikuti semua yang Tuhan Yesus lakukan terus disitu juga ada perasaan saya juga seperti saya harus bapti selam harus gitu padahal saya tuh juga ada keraguan-raguan juga disitu tapi Tuhan menetapkan saya untuk bapti selam nah udah gitu udah saya dibapti selam di gereja Pantai Kosta ya di El Sobrante ya di Siti yang lain nah setelah itu saya di bapti selam wow mujizatnya luar biasa ini saya kualahan saya benar ini mujizatnya luar biasa terkadang saya tidak berdoa cuman bergumam ya contohnya ini saya naik mobil sama suami saya saya lihat ada mobil lucu di jalanan saya gak bilang saya mau mobil saya gak bilang saya mau mobil itu gitu ya tapi tapi saya cuman bilang begini gitu mobil lucu banget ya kecil gitu ya masa dua minggu kemudian saya punya mobil itu padahal saya bilang itu mobil lucu banget ya kecil terus gimana kalau saya ada di dalamnya ya saya bilang gitu saya kadang-kadang sama Tuhan suka begitu suka saking udah sangat erat deket gitu ya saya ngomongnya udah seperti teman ya sama Tuhan karena saya kalau misalnya saya akhirnya saya dapatlah mobil itu ya itu mobil oke terus akhirnya saya kalau jalan-jalan ke restoran ya saya bilang sama Tuhan Tuhan saya di restoran masuk ke restoran saya bilang begini berapa orang dia tanya lima padahal saya ada berempat terus orang Cina itu orang Cina pasti Buddha lah orang disitu ada patung Buddha ya terus dia ngomong gini satunya kemana oh ini Tuhan Yesus Tuhan saya duduk sini oh dia ketawa oh iya ya dia ketawa gitu akhirnya iya saya selalu menyertakan Tuhan di dalam apapun yang saya lakukan jadi kalau saya ngepel saya bebenar rumah gitu saya bilang Tuhan terima kasih kasih tenaga saya untuk saya melakukan ini Tuhan terima kasih atas makanan yang luar biasa ini Tuhan jadi Tuhan kasih lebih lagi makanan lebih lagi makanan jadi saya gak pernah kekurangan Tuhan kasih berkat luar biasa luar biasa yang tidak seperti saya pikirkan memang itu semua ada di Alkitab yang tidak seperti saya pikirkan akan terjadi Tuhan Yesus bilang di Alkitab juga seperti itu Tuhan Yesus kasih mujizat dari yang kecil sampai yang besar saya kasih contoh yang kecil dulu pada saat saya ke restoran saya lihat itu di parkiran mobil itu penuh banget penuh dari luar orang mungkin sudah males masuk orang sudah males itu penuh dia gak tahu di ujungnya itu ada satu hanya untuk saya pada saat suami saya setir saya bilang saya bilangin masuk situ masuk terus jangan takut masuk terus suami saya ikutin saya masuk tuh kan benar Tuhan kasih kan gue bilang terus semua keluarga saya bilang Tuhan Yesus ajaib terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan thank you Jesus semuanya pada bilang anak-anak saya bilang thank you Jesus karena di Amerika itu saudara-saudara susah banget cari parkiran ya kita harus bayar gitu loh dan bayarnya itu mahal banget nah udah gitu yang mujizat yang besar ya yang besar itu saya minta rumah ya jadi saya tuh saya bilang sama tante saya sama adik saya waktu adik saya belum masuk Kristen pada saat itu adik saya belum masuk Kristen saya bilang kamu coba deh ikut Tuhan Yesus terus dia langsung ngomong begini apaan sih manusia disembah-sembah gitu oh enggak bukan manusia Tuhan Yesus bukan manusia kamu belum tahu udah gitu udah dia langsung pergi aja gitu pada saat itu terus saya juga bilang sama tante saya tante minta sama Tuhan apa yang tante mau semuanya tante harus minta sama Tuhan kalau tante gak minta sama Tuhan minta sama siapa lagi di dunia ini hanya ada dua ada Tuhan ada setan kalau kita gak minta sama Tuhan kita pasti mintanya sama setan bener kan gak ada lagi yang lain nah jadi saya bilang kalau minta sama Tuhan jangan malu-malu minta aja apa aja terserah minta aja tiap hari minta tiap detik minta gak apa-apa Tuhan tuh bukannya kita Tuhan tuh bukannya manusia Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa yang punya kuasa yang punya kuasa yang bisa memberikan yang terbaik kalau kita minta yang begini Tuhan bilang ah itu mah kecil kamu harus punya ini yang lebih besar itu kuasanya dia untuk bisa memberikannya ke kita kan jadi setiap orang punya setiap orang punya permintaan masing-masing dan tingkatannya juga berbeda-beda Tuhan kan kasihnya gak semua orang harus punya sama atau enggak tergantung tingkat iman kalau iman kamu tinggi kamu bisa dapetin yang luar biasa jadi saya karena saya udah bergaul dengan Tuhan saya udah bicara terus sama Tuhan seperti teman jadi saya gak pernah bicara Tuhan berikanlah saya rejeki saya gak begitu saya seperti anak kepada Bapak jadi saya Tuhan Yesus kan bilang kalau berdoa harus seperti anak kecil kalau bertikah laku dengan Tuhan seperti anak kecil dengan tulus dengan tidak dibuat-buat Tuhan tahu kita kok Tuhan tahu kelemahan dan kekurangan kita jadi saya minta sama Tuhan dengan ketulusan hati saya dengan kekurangan saya saya minta sama Tuhan saya minta mujizat dari Tuhan Tuhan saya punya saya mau rumah nih ini ini impian saya saya mau rumah di area yang bagus di Hill kalau di Amerika Hill itu tempatnya orang-orang kaya ya tapi saya punya uang cuma 20 ribu dolar pada saat itu yaitu sekitar 300 juta ya saya kasih tahu aja semuanya karena di Amerika juga tidak ada yang secret di Amerika semuanya computerized ya jadi pada saat saya cuma punya uang segitu ini mujizat saya harus kasih tahu ke teman-teman ya luar biasanya Tuhan Yesus itu saya naik mobil saya pada saat itu ada realtor saya ya memang saya lagi cari-cari rumah pada saat itu tapi tidak menemukan karena harga rumah itu memang mahal sekali ya dan ada bid jadi kita harus nge-bid harga rumahnya tadinya rendah jadi gede gitu loh jadi akhirnya jadi jutaan dolar gitu loh kan itu gila gitu jadi saya tuh sekalipun saya punya uangnya banyak belum tentu saya juga bisa dapat rumah gitu loh karena ada orang yang lebih banyak lagi uangnya dari saya bener kan nah akhirnya dengan dengan berpasrah diri ya dengan memberikan semuanya ke Tuhan saya naik mobil saya antarin anak saya sekolah saya ngelewatin ngelewatin daerah yang saya suka gitu loh di bukit saya bilang begini doang sama Tuhan Tuhan saya sih jujur aja ya saya ngomong Tuhan saya punya uang cuma 20 ribu dolar di bank buat apa ya karena saya tidak membutuhkan saya gak terlalu butuh uang-uang gitu gitu loh pada saat itu kan karena semuanya udah ada gitu ya itu uang disitu terus ya gak dipake-pake gitu kan jadi buat apa ya tapi saya maunya uang saya itu untuk kebahagiaan seluruh keluarga saya bukan untuk saya saya bilang gitu sama Tuhan ya terus akhirnya Tuhan tuh kasih saya eh enggak tiba-tiba saya lihat rumah di internet terus saya bilang sama kita jalan-jalan gitu cari-cari rumah gitu kita cari ke daerah yang saya suka itu oh enggak-enggak gini-gini saya kan ngomong gitu di mobil saya bilang saya mau rumah yang disini saya bilang gitu kan saya berdoa kan Tuhan saya punya uang cuma 20 ribu dolar saya enggak punya uang lagi tapi saya percaya tanganmu itu luar biasa ya saya percaya itu Tuhan pasti kasih saya rumah pasti itu karena itu dijanji Tuhan sama saya saya mau rumah di daerah sini Tuhan saya cuma nunjuk gini sambil saya nyetir saya disini Tuhan tapi saya enggak lihat kan saya lagi nyetir saya cuma gini doang disini nah udah gitu saya tuh sama prater saya diajak ke daerah situ nah pas saya diajak ke daerah situ saya lihat wah ini di bukit ya di bukit daerah yang persis saya tunjuk udah gitu deket lagi jalanannya dengan yang saya tunjuk jadi rumah saya ini bisa lihat jalan karena saya di bukit jadi saya bisa melihat rumah yang saya lewatin itu waktu saya berdoa itu nah ini rumah Tuhan aku bilang gitu waktu saya lihat wow rumahnya enggak bagus ya rumahnya enggak bagus rumahnya kecil tapi lucu gitu loh di bukit dan daerahnya bagus gitu sepi banget kayak enggak ada orang ini di daerah saya ini makanya kalau saya misalnya mobil saya saya enggak kunci itu enggak ada maling satu harian kadang-kadang rumah saya saya enggak kunci saya enggak ada maling sepi sekali rumah yang daerahnya bagus memang nah setelah itu ini rumah aneh rumahnya itu murah harganya rumahnya murah tapi enggak rumahnya bagus dalamnya bagus ya enggak pokoknya pokoknya sempurna lah gitu ya pas saya masuk saya bilang saya mau ini saya biasanya kalau ke rumah-rumah saya biasanya nangis saya berdoa terus saya kehilangan gitu karena saya banyak orang yang mau juga kan tapi di rumah ini enggak tahu yang rumah ini yang mau katanya cuma lima orang dan saya bidnya yang paling tinggi gitu jadi saya dibilang sama realtor saya dua minggu kemudian saya udah taken kontrak saya bilang saya mau ini oke saya bid akhirnya saya dapat congratulations dia bilang kok kamu diam-diam aja realtornya bilang karena saya udah tahu ini Tuhan yang kasih saya tahu saya udah gak saya udah gak kaget lagi udah gak surprise buat saya saya udah tahu ini punya saya oh dia bilang oh congratulations ya gitu kan udah tuh terus saya lihat-lihat saya lihat-lihat terus saya bilang sama Tuhan karena saking saking saya deketnya sama Tuhan ngechat aja ngechat warnanya aja saya tanya sama Tuhan saya bilang sama Tuhan Tuhan ini warnanya ini saya gak mau orang-orang lain juga sama warnanya dengan saya saya maunya saya rumahnya lain sendiri gitu loh akhirnya warnanya bagus banget banyak yang memuji-muji warna rumah saya akhirnya udahlah singkat cerita ya ya Tuhan juga kasih juga Tuhan kasih itu rumah Tuhan juga kasih yang besar juga bahwa saya punya anak dan Tuhan menamai anak saya itu amazing ya Tuhan itu menamai anak saya itu gak ada di Google saya bilang sama Tuhan pada waktu saya pada waktu saya hamil tujuh bulan ini kesaksian ini kesaksian saya yang yang kedua ya pada saat saya hamil tujuh bulan saya didatengin Tuhan ya saya saya pada saat itu tidur tidur di tidur terus suami saya itu berhadapan dengan saya saya berhadapan ke ke pintu dan suami saya hadap ke tembok ya jadi pada saat saya mau buang air kecil nih saya agak 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 waktu saya melihat waktu mau buang air kecil saya tuh melihat ada sesuatu gitu loh di depan pintu saya saya lihat wah itu raja saya bilang itu raja mulut saya ini gak tahu kok tiba-tiba saya ngomong raja ya bisa aja saya bilang itu siapa ya siapa itu orang ya kan bisa aja saya ngomong gitu tapi mulut saya ini ngomongnya gini itu raja dari mana ya gitu kok ke rumah saya ada apa gitu kan saya kaget juga tapi saya ngintip jadi saya kan tidur gitu saya ngintip gitu saya ngintip saya takutnya kalau saya melek dia tuh hilang gitu loh padahal itu Tuhan ya tahu gitu tapi saya tuh ngintip saya ngintip dibalik ada pundaknya suami saya itu kan gede jadi saya bisa kelihatan gitu ya saya gak kelihatan bawahnya tapi saya kelihatan atasnya tapi saya gak kelihatan mukanya tapi saya kelihatan kalau Tuhan Yesus itu tidak panjang rambutnya teman-teman asal kalian tahu Tuhan Yesus tidak panjang rambutnya tapi Tuhan Yesus itu tampan sekali handsome Tuhan Yesus itu rambutnya curly bukannya curly gitu jadi kayak ikel-ikel gitu ya kayak ikel kayak orang Romawi kayak Raja Romawi gitu ya terus bajunya tuh listnya itu emas listnya itu emas dia punya jubah dia datang bertiga nih seperti ini jadi malaikatnya ada yang tinggi juga ada yang pendek Tuhan Yesus di tengah-tengah dia di nah begini dia datang saya lihat dia berdiri tegap sekali badannya tegap sekali dan sinarnya luar biasa suami saya gak bangun pada saat itu dan saya gak mau bangunin nah pada saat saya udah Tuhan Yesus gak ngomong apa-apa cuman menampakkan diri aja nah pas saya udah saking kebeletnya saya tiba-tiba dia hilang pas hilang saya jalan di tempat dia berdiri di tempat Tuhan berdiri gitu saya gak ada rasa takut gak ada rasa apa tapi pas saya ke kamar mandi saya lihat kok jidat saya kok seperti ada tanda gitu ya saya lihat ada tanda entah tandanya bukan tanda salib tapi gak tahu ada tanda gitu saya gak bisa ungkapin tandanya seperti di bawah kulit gitu pada saat itu saya ngeliat ada kayak transparan gitu disini saya lihat apa saya mau mati saya pikir-pikir apa Tuhan datang kesini terus mau angkat saya gitu mau gitu saya mau mati gitu saya mau mati mau meninggal kali saya makanya ditandain gitu saya pikir terus saya tapi gak ada rasa takut gak ada rasa takut mati gak ada rasa takut ada pertanyaan-pertanyaan apa gak ada saya biasa aja besoknya hari minggunya saya ngomong sama pendeta saya oh dia bilang katanya dulu Tuhan Yesus juga menampakkan beberapa kali kepada nabi-nabi ya bertiga dia menampakkan selalu bertiga katanya tuh kata pendeta saya oh iya ya oh kalau gitu itu Tuhan Yesus ya datang ya kalau ulang gitu nah itu waktu saya hamil itu saya minta nama sama Tuhan ya karena semuanya saya atas dasar keinginan Tuhan lah yang saya mau gitu bukan keinginan saya jadi saya mau Tuhan tuh ikut campur di dalam kehidupan saya seluruhnya seluruhnya nah terus saya mengikut sertakan juga saya bilang sama Tuhan namanya siapa sih Tuhan anak saya ya kasih nama untuk anak saya saya gak mau nama yang ada di dunia ini saya maunya nama yang dari Tuhan saja saya bilang karena Tuhan yang kasih Tuhan yang bertanggung jawab juga Tuhan yang yang didik anak saya karena saya gak bisa mendidik anak saya sendiri saya bilang hanya hanya Tuhan saya bukan orang yang pintar Tuhan aku bilang saya bukan orang yang ahli di bidang untuk mendidik anak-anak saya Tuhan lah yang ahli saya bilang terus tiba-tiba Tuhan suruh saya ambil pulpen ambil kertas saya ambil kertas saya ambil pulpen saya tulis Jesus loves me terus adalah itu singkatan jadinya Jelomi artinya Jesus love me anak saya yang perempuan namanya Jelomi kalau di google sekarang ada karena anak saya sudah ada dulu 2005 belum ada Jelomi sekarang sudah ada orang pakai nama Jelomi terus yang kedua saya juga minta Tuhan kasih anak saya laki-laki namanya siapa Tuhan suruh ambil pulpen sama kertas juga saya tulis gak tahu kok saya tulis Jesus is Lord terus tiba-tiba Tuhan kasih tahu saya Jesilo namanya Jesilo Jesus I I-nya itu Is L-O-nya Lord ini ada peperangan roh disini jadi setan bilang begini sama saya pada saat saya mau kasih nama itu kamu kalau kasih nama dia kamu gak boleh loh sebut nama sembarangan kamu nanti begini loh nanti begitu loh kamu kasih nama Ezra aja Ezra kan juga ada di Alkitab jangan kasih Jesilo itu bahaya namanya nanti kamu bisa terkutuk katanya gitu tapi Tuhan dengan lembutnya bilang gini kasih nama itu gitu terus saya bilang sama suami saya mau Ezra atau Jesilo terus suami saya approve juga Jesilo oke akhirnya Jesilo akhirnya hilang itu ketakutan-ketakutan yang begitu akhirnya saya lihat perkembangan anak-anak saya dua-duanya luar biasa luar biasa dari kecil sampai besar saya tidak pernah mengajarkan anak saya matematika lah bahasa Inggris lah apalah tidak pernah tidak pernah mereka pinter sendiri aku bilang gini Tuhan tahu aja ya kalau saya tuh tidak mahir yang begitu-begitu dan saya tuh malas dan saya tuh Tuhan kan tahu juga saya sibuk ya jadi saya tidak bisa juga ngeladenin anak-anak saya dengan yang begitu-begitu gitu ya belajar gini-gini dan anak saya itu wow tanggung jawabnya itu besar terus keinginan mereka itu dengerin juga apa kata aku juga terus Tuhan juga mereka cinta sama Tuhan juga mereka itu berdoa baca Alkitab tiap malam anak saya dari umur dari umur bayi saya udah suruh baca Alkitab sampai sekarang dia itu kalau disuruh di sekolah ini lucu kalau disuruh sekolah kan di sekolahnya itu Chinese jadi banyak orang yang Chinese itu kan Buddha ya jadi di Chinese itu disuruh kan hari ini baca setiap hari gitu sampai seminggu baca kamu harus baca baca-baca buku gitu buku-buku cerita gitu tapi saya bilang gini saya males saya gak mau anak saya baca-baca buku cerita-cerita yang for nothing ya sia-sia baca tuh Alkitab aku bilang gitu itu kan ada judul-judulnya Alkitab kan kalau di tempat yang kalau Alkitab anak-anak kan ada judulnya gitu Noah apa gitu ya Noah Ark gitu-gitu nah terus ada judul-judulnya jadi dia tuh tulis gitu terus gurunya nanya ini buku-bukunya kamu baca apa gitu kan oh this is Bible dia bilang gitu buku orang Amerika gak boleh ngelarangnya jadi boleh gitu jadi sampai sekarang anak saya cuma punya buku cerita itu cuma satu Bible dan mereka kemarin anak saya yang tujuh tahun itu disuruh baca terus saya tanya dari dari jauh saya tanya kamu baca apa Bible ma oke jadi saya memuk saya kasih sedikit-sedikit pengetahuan tentang Tuhan dia juga ngeliat mujizat sih ya mereka juga kan saya bilang sama satu keluarga ini saya kumpulin saya bilang begini abis berdoa tuh saya bilang begini waktu mami single mami sendiri yang lihat mujizat mami sendiri yang mengalami mujizat dari Tuhan tapi sekarang kalian ada di depan mama ada suami juga kan kamu juga ada disini jadi sekarang kamu juga lihat mujizat ya ya kalian juga liatkan mujizat kalau mama bilang A Tuhan kasih A ya kan aku bilang gitu jadi apapun yang saya lakukan mereka lihat mujizatnya gitu wow Tuhan baik ya Tuhan baik ya selalu baik Tuhan selalu baik dan saya tidak pernah menyesal masuk Kristen saya tidak pernah berpikir tentang yang lalu-lalu tidak pernah udah jauh sekali saya saya dengan Tuhan Yesus sudah sangat enjoy sekali ya dan saya ada satu peperangan roh nih juga ini tentang peperangan roh pada saat saya dekat sekali dengan Tuhan itu juga tidak mudah ya godaannya juga bukan ya yang kecil gitu loh jadi di godaan kalau kita keimanan kita rendah godaannya itu cuma yang rendah-rendah ya keimanan kita tinggi godaannya juga lebih tinggi lagi pada saat itu saya dapat telepon tiba-tiba dari gak tahu itu siapa saya gak tahu sampai saat ini saya gak tahu itu siapa itu gak tahu itu siapa ya nah suami istri nelfon katanya saya gak bisa tidur ibu udah dua hari jantung saya berdebar-debar karena saya merasa harusnya saya berdoa dulu untuk diri saya untuk memprotek diri saya ya tapi pada saat itu saya udah sering sih ngedoain orang ya dan tidak terjadi apa-apa gitu loh tapi ini mungkin pembelajaran juga untuk saya ya untuk saya bisa berhati-hati gitu ya nah pada saat itu saya tidak berdoa saya tidak mendoakan diri saya saya tidak memprotek diri saya gitu saya mendoakan orang harusnya saya berdoa dulu tapi saya ini tidak saya langsung mendoakan orang itu dengan iman saya yang kuat gitu loh soalnya imannya saya imanin aja pasti lah Tuhan kasih benar tiba-tiba Tuhan kasih dia tidur tetapi balik saya tidak bisa tidur saya kena attack saya kena attack pada saat itu teman-teman hanya saya dan Tuhan yang berbicara saya hanya bisa bicara dengan Tuhan karena orang lain tidak bisa saya bicarain saya tidak bisa ngomong sama orang tentang apa yang saya rasakan jadi pada saat itu saya tidak bisa tidur oke saya tidak bisa tidur saya tidak bisa tidur tapi saya tidak ada rasa capek itulah roh kudus ya jadi roh kudus itu pakai saya juga jadi roh kudus itu luar biasa saya muka saya ini begini aja sehat tidak ada rasa capek tidak ada rasa ngantuk aneh ini aneh dua hari tiga hari sampai saya ke dokter dikasihlah obat untuk alirhi saya minum dokter bilang minum satu oke saya minum satu tidurnya cuma dua jam minum satu kecil coba saya tadi ambil ya obat jadi saya bisa tunjukin kecil sekali kecil minum satu saya tidur dua jam terus besoknya saya tidak bisa tidur terus akhirnya saya agak agak apa ya namanya rep-repan ya kalau di bahasa Jawa itu rep-repan ya tidur tidak tidur seperti tidur tapi tidak tidur saya tidak tidur saya masih dengar di kuping saya ada ada apa sih kendaraan gitu lewat ya berarti saya tidak tidur gitu loh nah pas sudah gitu saya diperlihatkan sosok nih rambutnya kayak saya potong tapi pakai baju hitam dia duduk di bar lagi begini duduknya nah saya juga begini jadi tatap-tatapan gitu begini terus saya begini dia bilang dia teriakin saya stupid gitu dia bilang gitu pakai bahasa inggris stupid saya bilang gini saya langsung tunjukin in the name of Jesus in the name of Jesus itu ya tiga kali in the name of Jesus terus saya cuma gitu doang terus dia langsung hilang hilang saya tahu itu setannya karena saya bilang sama Tuhan Tuhan perlihatkan saya siapa siapa yang buat saya begini gitu ya terus Tuhan kasih lihat itu gitu pas saya lihat itu enggak enggak jadi sebelumnya sebelumnya saya di kamar anak saya nih karena suami saya tidur saya enggak mau gangguin suami saya itu sangat sensitif ya kalau saya bergerak gitu jadi saya ke kamar anak saya saya bilang begini ini sebelum itu ya sebelum saya mimpi ya maaf nih saya ceritanya karena udah lama banget ya jadi kalian harus mengerti nah terus pada saat itu saya di kamar anak saya saya bilang begini sama iblis kamu buat saya saya enggak bisa tidur ya oke saya enggak tidur tapi saya sekarang akan buat kamu enggak tidur saya bilang gitu saya akan buat kamu kepanasan saya bilang gitu saya baca kitab saya baca kitab saya baca kitab baca kitab semalem-maleman baca kitab sampai pagi tapi pada saat saya pertengahan itu saya mau ke toilet saya mau ke restroom saya mau buang air kecil udah gitu saya ngeliat ada pas saya di pintu itu ya di pintu pas saya mau keluar dia masuk tapi untung saja anak saya udah saya doain dan saya kasih minyak urapan disininya suami saya anak-anak saya semua saya kasih urapan saya juga pakai urapan jadi pas saya masuk saya keluar dia masuk ke dalam terus gitu saya merasa kan jadi kayak saya begini wah apaan tuh ya kalau gue bilang gitu tapi saya enggak takut saya langsung ke restroom setelah itu saya langsung ke kamar suami saya saya mau tidur saya rencana mau tidur gitu loh rencananya mau udah banyak soalnya baca kitabnya ya terus saya rencana mau tidur saya bilang sama Tuhan kasih tau saya Tuhan siapa itu ya kenal enggak saya sama dia tapi tetap aja saya enggak kenal tuh orang itu siapa nah terus barulah itu rep-repan itu tuh didatengin yang dia bilang saya stupid saya tengking dalam nama Tuhan Yesus dia hilang besoknya saya berdoa siang-siang Tuhan ini bukan dari Tuhan saya punya kehidupan yang manis sekali dari Tuhan semua kehidupan saya dari awal sampai saat ini itu manis sekali saya bisa bilang itu sempurna buat saya ini bukan punya saya ini bukan penyakit saya Tuhan apa sih penyakit ini jijik saya Tuhan saya enggak mau penyakit ini Tuhan tolong saya sembuhkan Tuhan wah saya nangis sampai saya nangis begitu ya saya minta Tuhan untuk sengguhin saya capek Tuhan saya enggak mau begini sampai kapan Tuhan saya nangis malamnya Tuhan kasih tahu saya kamu tidur ya tidur akhirnya nah sebelumnya itu saya minum minum sebelum saya doa itu saya minum minum pilnya itu kan pertama setengah saya udah tidur dua jam wah saya udah senang aja tidur dua jam senang banget nah pas udah the next day-nya saya minum satu saya minum satu saya tidurnya lima jam kan enggak make sense ya saya minum setengah saya tidur oh enggak-enggak kebalik saya minumnya setengah saya jadi tidurnya lima jam waktu itu tadi saya minum satu tidurnya cuma dua jam gitu kan enggak make sense begitu kok saya minum banyak tapi tidurnya sedikit minum sedikit jadi banyak akhirnya saya bisa tidur Tuhan kasih saya tidur pada saat saya doa gitu Tuhan kasih saya tidur lagi dan itu pengalaman saya yang paling-paling luar biasa itu pengalamannya itu itu saya peperangan roh itu bertiga itu dengan Tuhan enggak saya dengan berdua dengan Tuhan Yesus ya itu seperti itu ya gitu aja sih ya terus Tuhan juga kasih saya mukjizat luar biasa saya bicara Tuhan kasih saya bicara Tuhan kasih sekalipun sekalipun gini ya sekalipun Tuhan enggak kasih hari ini saya enggak saya enggak terus-terusan saya enggak terus-terusan gitu mana dong Tuhan mana dong Tuhan enggak saya tuh taruh itu misalnya saya minta sesuatu terus saya taruh di Tuhan gitu saya percaya Tuhan pasti kasih entah kapan saya pasti percaya saya percayain aja gitu udah gitu lupain gitu barulah itu terjadi gitu saya selalu lupain apa yang saya minta saya lupain gitu bukannya saya inget-inget terus gitu sampai stress gitu kok enggak dateng-dateng ya ya enggak seperti itu ya cara minta tuh enggak seperti itu enggak sampai stress gitu kan ada orang kadang-kadang minta sama Tuhan kok enggak dateng-dateng ya Tuhan sampai stress sampai gimana gitu ya sampai akhirnya depresi dan akhirnya melakukan dengan dirinya sendiri gitu enggak begitu ya kalau saya saya lupain yang saya minta gitu saya pernah nih waktu itu saya pernah minta saya pernah lihat mobil Camry dulu waktu tahun 2005 di Jakarta saya lihat ini mobil bagus banget ya Toyota Camry ya jaman dulu ya bagus banget mobilnya ya terus masa tiba-tiba sekarang saya punya mobil Camry terus saya bilang sama Tuhan Tuhan tahu aja ya padahal saya udah lupa loh saya udah lupa keinginan saya yang dulu itu keinginan saya punya mobil itu saya udah lupa banget gitu bahkan saya nggak ada di pikiran saya tapi Tuhan tiba-tiba Tuhan kasih lagi ini loh saya masih ingat keinginan kamu ini akhirnya Tuhan kasih itu untuk saya sampai saat ini saya pakai itu gitu loh mobilnya gitu dan saya senang banget gitu lah karena apa yang Tuhan kasih itu awet ya gitu oke puji Tuhan shalom dengan mengucap syukur dalam nama Bapak Putra dan Rokudus persiapan pembangunan gedung gereja di lahan yang dihibahkan pemerintah kepada kami telah atau sementara dikerjakan dukungan doa harapan kami datang dari Bapak Ibu saudara-saudari para dermawan dan dermawati sekalian setiap puluhan tangan Bapak Ibu saudara-saudari yang pernah dikirimkan kepada kami kami telah memberikannya untuk persiapan pembangunan di tahap awal ini atas setiap partisipasi keterbebanannya kami bersama seluruh jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih haleluya Tuhan memberkati kita saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan jangan lupa untuk terus membagi-bagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan kami berdoa biarlah saudara selalu dalam keadaan sehat dan tetap selamat menikmati